Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel EpiLab Di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian Gue udah lulus ya guys ya di Simulatan Universe terbaru Dari 1 sampai 5 Nah gue bakal sepil partinya dan gimana caranya lawan si boss ini guys Gue pake pet remembrance plus sama blessing-blessing yang lainnya Nah gue bakal tunjukin videonya sambil nge-react juga Plus kalian bisa belajar mekaniknya kayak gimana lawan bossnya Nah disini gue udah ada di video ya guys rekaman terakhir Gue lulus di Simulatan Universe yang kelima Nah disini musuhnya level 95 ya guys ya Nah gue sengaja disini nih kita langsung play Nah disini gue ada 3 teknik tapi gue gak pake Jadi gue langsung bar-bar aja guys Soalnya ini gue juga ALT M4 ya guys ya Kalau misalkan di dalam gagal Kalau misalkan blunder rotasi Nah kita bakal langsung masuk Nah kalau masuk itu udah pasti Kalau pet remembrance berharapnya itu langsung beku guys si musuhnya itu Cuman yang jadi masalah musuhnya ini gak langsung beku guys Nah dia itu bakal langsung ngeluarin 2 anak bijik ya guys ya Nah 2 anak bijik ini kalian harus bunuh guys terlebih dahulu Soalnya kalau kalian ngebunuh salah satunya guys si damage yang diterima sama si trusting ini Bakal ningkat 10% Jadi kalian bunuh dulu si anak bijik ini guys Nah untuk partinya sendiri disini gue pake si Pela Sama si Marsepen Plus disini gue pake si Luoca untuk healernya disini tuh Liat baru pertama gue udah darah 1 lagi guys Nah ini baru pertama masuk ya guys ya Untung gak mati di total sama si monsternya Nah disini gue langsung Luoca ulti buat nge-break Nah ini belum ke-break guys Nah Luoca ada abyss flower jadi aman masalah perhealan guys Nah ditoto lagi kedua kalinya si Danang Dragon guys Memang ini kalau misalkan meninggoy guys udah ini Repot-repot-repot Oke nah disini gue masih mikir si Pela Nah disini Nah ini masih gampang sih guys kalian rotasi-rotasi aja yang penting Nge-break Nah kalau misalkan Hoki guys Si musuh ini bisa ikut beku juga Soalnya ini epic race-nya gede banget guys Jadi kadang beku kadang engkau Sama si Marsepen juga gitu Nah disini gue ulti Danang Dia nge-break si ininya dulu Nah kalau misalkan udah ke-break aman nih Ini dia udah kena Dibab dari si Blessing-nya Path-nya Remembrance Jadi ini musuhnya bakal diem terus nih Aman nih Kalau bisa kalian bunuh musuhnya Nah kalian kalau misalkan punya bab Hunt Nah itu bakal memulihkan energi si Danang Il Lagi kalau misalkan kalian bisa ngebunuh Nah guys Nah disini gue skill Marsepen tuh Buat ngeton biar ke skill Marsepen Gue normal attack 2 ocah sambil ngumpulin skill tuh Sekali total Nah disini pela guys enak banget Gue ini udah ada break efisiensi Jadi nge-break juga agak cepet Nah ini udah penuh lagi Nah beku guys Nah kalau misalnya si Remembrance guys Kalau kita Memukul musuh yang beku Nah damage-nya itu bakal meningkat Berkali-kali lipat guys Asli ini juga Itu damage dari Path-nya juga udah 70 ribu 28 ribu Ini 1,2,3,4,5,100 ribu guys Pokoknya bakal Nah ini meledak tuh Sekali meledak Ini ada damage dari ini guys Damage dari si Path-nya si Danang nih 100 ribu 1,2,3,4,5 Tuh 200 ribu aja sekali meledak cuy Tuh 100 ribu lagi Nah kita bakal pela lagi guys Jadi cepet banget nge-break-nya nih Sakit banget tuh Cuprit Cocos Tuh guys Damagenya ngeri guys ya Set Nah Cus Kali cus Tuh meledak barah guys tuh Meledak parah langsung abis darahnya guys 1 juta damage cuy Soalnya ini ada damage dari ini guys Dari Path-nya si Danang Pokoknya Propagation Wow op parah itu asli guys Nah lanjut lagi Pokoknya dia beku terus enak Pokoknya si Danang juga Mukul musuh beku Damagenya itu bakal bertambah guys Enak guys Pokoknya ini gue lanjut Terus Nah ini sampe nge-break Gue skip-skip guys Nah ini kita masuk posisi kedua guys Posisi kedua Masih aman guys Nah posisi kedua sama guys Kalian itu biasa Bunuh dulu musuh yang krocoknya ya guys ya Priest Kalo gue Ancurin sama si Luoca Bakal full energy lagi Nah ini si Disini harusnya serangan lanjutnya Nyo beku guys Cuman apes Gak beku Nah Path-nya aktif lagi Kalo bisa beku nih Beku gak? Gak beku guys Apes berarti ini Gua lagi Apes banget pasal perbekuan ini Kalo Hoki terus itu bisa beku terus Sampai akhir dan Ui guys Nah disini gue serang biasa Rotasi kayak tadi ya guys ya Jangan lupa Shield-nya Tuh ini udah kena beku Remember Nah udah ini gak bisa gerak Kalian itu tinggal hajar sama si Danang guys Aman guys Oke guys Nah gue pindah ke fase yang ini Nah ini fase paling terpenting ya guys Yang fase ketiga Nah di fase ketiga ini Sebelum kalian masuk Kalian itu kalo yang pake shield Harus udah pake shield duluan Sebelum giriran musuh Si ini muncul guys Kalo kalian di total itu Udah pasti auto die Gua percaya Yakin guys Kalo kalian gak ada shield Itu udah pasti auto die Atau apalagi Bab-bab dari defense-nya itu Kurang banget Auto die pokoknya guys Asli Nah sebelum Sebelum itu terjadi Guys Kalian di total sama ini Nah gua udah persiapan Path Yang udah siap Ngebekuin si musuhnya Jadi gua Ini langsung luarin path Kalo gak salah Loca dulu Berarti gua ulti Nah ini kan udah ada dua nih guys Jebret Nah Nih liat Sekali Dia menotol gak Oh ini udah full ulti Gua full ulti dulu Berarti Nah gua langsung Keluarin path Gak banyak lama guys Soalnya kalo giliran musuh Sekali notol Gak Hit guys Gua masih aman disini Berarti Hajar nih Gua mikir-mikir dulu tuh Apa dihajar Apa enggak nih Soalnya Poin teknik abis Gua normal attack Nah disini Nah dia bakal ngeluarin Krocohnya lagi Totol tuh Sudara langsung ilang Tuh guys Totol lagi Nah gua langsung Marshaven Nah semoga ini Marshaven bisa beku guys Kalo gak beku Wah udah rungkat Gue juga guys Nah beku untungnya guys Si Marshaven guys Hoki guys Nah ini udah Udah gini aman guys Break tinggal dikit lagi aman Gua tinggal Disini mikir-mikir dulu Mau normal attack Atau skill dulu nih Yang penting Ada beberapa Yang beku Terutama yang gedenya guys Nah itu kalo Dari atas Nah beku lagi guys Untungnya yang gedenya Yang gedenya Beku aman guys Nah kalian tinggal Fokus bunuh Yang krocoknya guys Nah ini gak heal dulu Aman guys Nah disini Nah disini kan ini skill Udah penuh nih Udah aman Jadi kalian jangan panik Santai aja Santai sambil nunggu Nge-break Tuh guys Sakit banget Apalagi DOT-DOTnya Apalagi kalian di totol Ada posisi DOT nih Kayak si Luocang ini Udah auto die guys Posisi ada DOT Cuy Rungkat cuy Nah ini kan udah aman guys Nah remembrance Aktif lagi Nah beku lagi guys Aman guys Tuh itunya ancur Nah langsung nih Udah Ini damangnya Udah gagal ngotak Ini pasti nih Red Push Tuh Push Anjir Nah ini udah Udah Nah kalo bunuh musuh Ulti ready lagi guys Itu efek dari Babsihan Nah ini udah aman guys Gue Set Break Nah udah aman Nah disini tinggal Hati-hati aja Pasang seal Pasang seal Bekuin lagi Bekuin lagi Pokoknya Caranya kalo main remembrance Musuhnya Beku terus guys Soalnya damang yang akan diakibatkan Kalo kalian ngelawan musuh yang beku Wah tuh liat guys Skill si Mas 7 Gue langsung abis tuh Totol Sekali totol Apalagi yang dari atas Itu udah auto Yes Asli Sini masih aman ya guys Tuh Hill lagi Lu oca Emang GG Lu oca Lu punya lu oca Lu punya kuasa guys Nah ini posisi Udah lagi Lagi break ya guys Aman Nah tinggal kita bunuh Yang keroconya guys Nah udah ditinggal Dikit lagi tuh Wah udah putih tuh Tinggal kita Set Langsung pela Bek Nah langsung ulti pela Udah ini kena semua guys Pela kan away juga dia Set Jebret Langsung pet Jebret Mantap Bos Musuhnya mati Musuhnya mati yang kecil Oh Ibunya juga ikut mati Anaknya ikut mati Soalnya anaknya muntah guys Tinggal ulti Pela terakhir Udah beres guys Dia gak ulti yang dari langit Soalnya dia beku terus Plus Dibrik terus guys Nah kalo anaknya keluar Nah itu Tanda baik Yang penting gimana caranya Kita bisa bunuh anaknya guys Soalnya anaknya bisa cengjata Makan Tuhan Nah udah disini Peres Nah jadi gitu guys Untuk Video Gue lulus di Simulator Universe Difficulty yang kelima Difficulty 5 Berhasil ya Pake karakter ini Tapi sebelumnya Gue gak pake pela sih Dari awal-awal Gue pake bronya Nah udah di akhir Gue pake si pela Guys Nah untuk buildnya juga Si Danhangnya juga Gue N0 Senjata Gak signature Nah ini bisa kalian Liat si Danhang Untuk build si Danhang Relic Masih 8 Danhangnya juga Bisa lah Nanti untuk full guide videonya Mungkin gue upload hari Senin Koalnya gue Sabtu Minggu Ada acar keluarga dulu guys Jadi sampai jumpa di video selanjutnya See you next time I miss you